Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Untuk 41.300 kakak, bukan jiwa. Jadi kita tidak mau berhayal lagi, sekarang kita sudah turunkan langsung bantuan. Semua sudah siap bantuannya, tinggal menyalurkan. Dan kita sudah tidak bekerjasama dengan Basnas. Basnas juga sudah kita minta untuk menyalurkan jangka pegawai yang sudah dihimpun selama ini. Total kurang lebih 2,2 miliar. Ini juga akan dibagikan. 200 ribu per kakak bagi itu yang ada kategorinya oleh Basnas. Tapi kita minta semua berpartisipasi. Lanjut. Pak terkait bantu warga yang katanya satu minggu tidak makan itu gimana Pak? Kalau satu minggu dia tidak makan, itu namanya bohong. Namun kita sudah cek, ternyata ibu itu tidak mengatakan tidak makan seminggu. Kalaupun ada dikatakannya, Tuhan gak yang tahu. Saya hanya memberi satu gambaran bahwa sangat luar biasa ketiga orang tidak tahan, tidak makan satu minggu. Dan bukan hanya dia, ada anaknya, ada suaminya. Dan ditapan di tengah ini, itu sangat mestahil bisa terjadi. Dia masih muda, suaminya ada. Bahkan kerjanya katanya di perebusan ikan. Berarti ada ikannya. Nah jadi tidak mungkin itu. Apalagi di tengah kota Pandan berada. Itu tidak mungkin. Setelah dikalifikasi dia katakan bahwa tidak pernah mengatakan tidak makan seminggu. Ada tidak ada dikatakannya cukup Allah yang tahu. Dan kita tidak membahas itu. Dan kami yakin bahwa tidak mungkin beliau tidak makan satu minggu. Jangankan satu minggu. Satu hari pun saya yakin dia tidak pernah tidak makan. Karena ini Pandan, bos. Pandan, bos. Saya dari teratas gunung. Kita gak tahu bagaimana keadaan di sana. Itu juga bisa menanam ubi. Jadi yang kami tanggap dari persoalan ini. Kami himbah masyarakat jangan membuat sensasi. Hanya supaya dapat perhatian. Nah ini saya lihat. Ada orang sekarang bangga supaya dibantu. Tidak mungkin. Tidak mungkin juga semua pemerintah membantu. Oh ini belum dapat bantuan dari Syah. Ini belum dapat membantuan dari APBD kita. Tidak cukup untuk itu. Dan kita ada pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat. Untuk penanganan COVID. Jadi kita harus dukung itu. Jadi kami katakan itu bohong. Kalau satu minggu tidak makan. Kalau bisa ada yang membuktikan beliau. Jangankan satu minggu. Tiga hari saja tidak makan katanya. Dan dia berjanji. Saya berhenti jadi Bupati Tampung Tengah. Saya mengundukkan diri jadi Bupati. Kalau betul. Dia tiga hari saja tidak makan. Jangan katakan satu minggu. Jadi ini ada settingan politik. Yang diarahkan menurut saya. Kami berpendapat. Mungkin. Mungkin ya. Mohon maaf. Mungkin. Mungkin. Bahkan dia sendiri mengaku. Tiba-tiba ada yang bertanya. Dia tidak tahu siapa yang bertanya itu. Kan ada. Videonya. Dan ada kami dapat laporan dari media sosial. Ini ada orang tua. Umur 67 tahun. Umur 70 tahun. Tidak dapat apa-apa dari bantuan pemerintah. Setelah kami cek. Dia memiliki anak. Dua-tiga orang. Dan dua anaknya itu bekerja di salah satu perkubunan di Tampung Tengah. Anak yang menantunya kerja salah satu. Mohon maaf. Di perkubunan juga. Kalau memang orang tua kita ada. Kewajiban anak membantunya. Jangan terlalu. Karena orang tua kami sudah tua. Kenapa tidak dibantu pemerintah. Anak bantu dong orang tuanya. Anaknya punya gaji 2 juta 700. Saya sudah cek. Ada yang 1 juta 900. Istrinya. Berarti total 4 juta 600. Masa tidak bisa memberikan bantuan ke orang tua untuk makan. Lantas dimasukkan ke medsas. Jangan bangga saudara dibantu. Itu saya ingatkan. Pemerintah akan bekerja membantu bagi orang yang susah. Tidak ada urusan kepala desa dengan PKH. Pendamping PKH ini yang menggajinya kementerian sosial. Tidak ada urusan kepala desa dengan PKH. Bupati sendiri tidak bisa menentukan ini yang menerima PKH. Namun mendapat kami akan menempelkan ini. Bisa tiap rumah. Bisa dikatakan. Janganlah kita saling menyudutkan. Kita saling menyerang. Kita saling memfitnah. Kita sengaja mengisukan yang tidak benar. Padahal kita kadang-kadang dia tahu bahwa itu tidak ada tapi diisukannya. Sungguh malu kita. Yang kita gawatkan ketika kita meninggal atau sakit. Kita menyesal. Belum sampai minta maaf kepada orang yang kita fitnah. Bapak Bupati, tadi ada yang ditunjukkan mengenai, saya perhatikan tadi, artinya federalisasi untuk penerima PKH diberlakukan di Kabupaten Tapanung Tengah? Keluarga Prasetera Penerima Bantuan, PKH Program Keluarga Harapan, Program Sembako. Biar masyarakat bisa menilai. Karena kami tidak bisa mengintervensi pendamping, kami buat strategi. Biar masyarakat yang menilai. Itu layak, ya ini tidak layak, itu tidak layak, ini layak. Kenapa itu mendapat, sementara yang lebih layak. Mendapat, tidak mendapat. Biar masyarakat menilai. Biar bukaan informasi tadi, Pak. Ini yang mau kami perbaiki. Kami akan siapkan 5 handphone. 5 nomor handphone, saya akan mintakan di sosial. 5 nomor handphone buat di situ. Kontak person, supaya bisa masyarakat mengadu. Dan mengadu pun harus jelas nama dan alamatnya. Tidak diterima akun palsu. Apakah sudah ada bantuan untuk COVID-19 ini dari Provinsi dan Rada Pusat? Sampai sekarang, nama-namanya sudah kita usulkan. Dan sampai sekarang, belum ada. Untuk dari BLT 600 ribu, selama 3 bulan, telah kita usulkan ke Gubernur. Jadi jangan ada isu dari mana, mana uang yang disalurkan Pak Gubernur. Sampai sekarang belum kita terima. Tapi mau disalurkan. Kabarnya kan Mei, Pak. Bagaimana teknis? Itu nanti orang beneran, Pak. Kita hanya mengusulkan nama. Kita sudah usulkan yang kakak-kakak yang diambil itu. Itu sesuai petunjuk dari kantor sosial provinsi. Oleh pemerintah provinsi, kakak-kakaknya itu kita usulkan itu. 22.655 kakak. Termasuklah kakak ibu yang katanya tidak makan satu minggu itu. Jadi, itu sudah kita usulkan. Kenapa belum turun? Yang memang belum turun dari provinsi. Dan kami sudah dapat jawaban, bahwa yang dibantu provinsi di Tapanung Tengah ini, 1.711 kakak. Jadi, kenapa kami tidak dapat? Ya, jumlah kakaknya 8.6.000. Yang dibantu ini, 1.311 kakak. Itu pun yang dapat, cuman kami dapat kabar. Cuman di 15 kabupaten kota, di Sumatera Utara, termasuk kita. Nah, jadi ketiga, BLT yang Rp600.000. Kita telah usulkan kementerian sosial. Jadi, uang itu belum turun. Bisa dicek, ini zaman keterbukaan kok. Ini, bantuan itu telah kita usulkan BLT Rp600.000 selama 3 bulan itu. Kementerian Sosial, melalui aplikasi SING NG, mulai pada tanggal 23 April 2020, sebanyak 14.567 keluarga yang sudah dikonsulkan. Masih dalam proses data menterian sosial ini. Tapi sekarang masih menunggu. Belum. Belum. Jadi, jangan ada colak-olak pemerintah pusat sudah umumkan, provinsi sudah umumkan, lantas uang itu sudah ada. Belum. Sampai hari ini belum. Sampai hari ini belum. Jadi, jangan ada isu-isu yang tidak benar. Kita sekarang lagi fokus turun ke lapangan, berusaha menggalang bantuan, berusaha menggunakan bantuan pribadi, mencek ke lapangan. Tolong kita lagi bekerja, tolong sama-sama kita dukung. Tolong sama-sama kita lakukan yang terbaik bagi daerah kita. Jangan ada strategi-strategi untuk membuat kekacauan di Kabupaten Tapan Uta. Sudah, terima kasih ya. Siap. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.